Anjing ini mati di tabrak mobil. Gadis di sebelah perlahan-lahan memegangnya. Ia mulai mengatakan mantra. Berharap anjing ini bisa hidup lagi. Tidak lama kemudian, anjing benaran membuka matanya. Dan menjilati sang gadis dengan ramah. Ia bisa menghidupkan kembali yang sudah tiada. Bukan karena dia adalah Tuhan. Ia bertemu dengan Tuhan. Saat itu ia mengangkat burung kecil yang mati. Ia berharap burung itu bisa terbang kembali. Saat itu tiba-tiba muncul angin aneh. Dan muncul bayangan seseorang. Tuhan yang muncul. Burung kecil pun hidup kembali. Tapi yang anehnya adalah, selain anak gadis itu, tidak ada yang melihat hal itu. Di malam hari ia menceritakan hal itu kepada ibunya. Bahkan mengatakan Tuhan berkata kepadanya. Tidak lama kemudian dia akan naik ke surga. Ibunya pun kaget. Orang yang hidup bagaimana bisa naik ke surga. Ia pun langsung menidurkan anaknya. Tapi di tengah malam ia demam. Setelah dokter memeriksanya. Ini adalah demam biasa. Tapi wajah ibunya sangat panik. Mengatakan apa yang dikatakan Tuhan kepada anaknya. Dokter pun hanya tertawa. Mengatakan ia percaya dengan ilmu biologi. Saat itu ayahnya mengeluarkan gambar yang digambar anaknya. Seorang gadis berumur 7 tahun. Tidak mungkin bisa melakukan hal itu. Apakah dia benar-benar melihatnya? Keesokannya sang gadis mengeluarkan sebuah gambar. Yaitu teman baiknya yang sedang bermain bola basket. Tapi temannya itu lumpuh. Selalu berada di atas kursi roda. Bagaimana mungkin bisa bermain basket. Tapi sang gadis mengatakan. Ini belum tentu. Ia memegang kedua tangan temannya. Dan mengucapkan mantra. Tidak sampai setengah hari. Di saat temannya pergi ke dokter untuk perawatan. Tiba-tiba ia bisa benaran berdiri. Dokter yang melihatnya pun kaget. Selain Tuhan. Tidak ada yang bisa menjelaskan hal ini. Berbagai orang yang Said pun datang ke rumah untuk mencarinya. Berharap ia mengulurkan tangannya. Sang gadis yang baik hati ingin keluar rumah. Tapi ayahnya menahannya. Bila ia menyembuhkan salah satu orang. Maka kehidupannya yang damai juga akan dihancurkan. Sang gadis pun kembali ke kamar. Tapi melihat tatapan orang dari luar jendelanya. Dia pun tidak bisa mengabainya. Ia memegang salah satu tangan orang yang sakit dan mengucapkan mantra. Wanita itu pun mukanya mulai cerah. Tidak lama kemudian ia mulai menjadi sehat. Ia tahu, penyakit di dalam tubuhnya mulai hilang. Sang wanita pun sangat senang dan memeluk erat si gadis. Sang gadis merasakan kebaikan yang ia lakukan. Pun mulai menyembuhkan yang lainnya. Mata gadis ini berwarna putih. Ia membuka kacamata hitamnya. Mata yang awalnya putih sekarang muncul hitamnya. Ia sangat senang dan langsung memeluk ibunya. Ini adalah hal pertama yang dilihatnya. Dan yang menolongnya adalah gadis kecil di depannya. Tidak ada yang melihat. Di balik sang gadis, ada seorang pria yang tembus bayangan. Itulah wujud aslinya. Dan si gadis adalah orang yang terpilih. Ia sangat senang untuk menolong orang lain. Tapi dengan tindakan ini, menguras banyak tenaga. Ia berjalan beberapa langkah. Dan jatuh pingsan. Hasil pengecekan dokter membuat semua orang sedih. Ia menderita kanker otak. Sekarang satu-satunya yang bisa lakukan adalah. Memperpanjang kehidupannya. Sekeluarga stres. Mereka tidak bisa percaya dengan hal ini. Gadis yang mendengar percakapan orang tuanya. Mendengar dengan jelas. Meski ia takut dengan kematian. Tapi ia lebih takut ibunya khawatir. Ia membuka kedua tangannya. Dan mengatakan ia sangat mencintai mereka. Ia menangis dan memohon kedua orang tuanya. Ingin sekali lagi pergi ke danau. Mungkin saja Tuhan memiliki cara. Tapi setelah itu. Ia pun jatuh pingsan. Ayah segera membawanya ke rumah sakit. Tapi sang gadis berkata. Tolong bawa aku ke danau. Kakeknya yang tidak percaya dengan Tuhan melepaskan topinya. Dan berlutut. Berteriak sekuat tenaga. Bila Tuhan benaran ada. Kumohon tolonglah cucu saya. Tolong jangan bawa dia pergi dari sisiku. Tapi disini semuanya diam. Sama sekali tidak ada respon. Setelah kakek pulang ke rumah. Orang yang diselamatkan sang gadis. Mereka ingin membawa keluar ia dari rumah sakit. Dan memenuhi keinginan terakhirnya. Ini adalah rencana mereka. Tujuannya adalah gadis yang sakit parah di atas kasur. Kakeknya sedang merawatnya. Kemudian sang kakak masuk ke kamar. Dan menggendong sang gadis ke kursi roda. Di luar kamar pasien. Tim yang bertugas untuk menarik perhatian juga tidak mudah. Ia menutup kedua matanya. Dan mulai berakting. Sang kakak menggunakan kesempatan itu. Untuk membawa keluar sang gadis. Setelah berhasil. Mereka tersenyum dan meninggalkan tempat. Tapi hari itu tiba-tiba hujan deras turun. Wartawan yang di luar menyadari mereka. Seperti serigala liar yang kelaparan. Demi mendapatkan berita langsung mengejarnya. Polisi menyadari sang kakak. Sang kakek yang ingin melindungi mereka. Pun menghalangi mobil polisi. Sang kakak yang berhasil. Bertemu dengan masalah lagi. Ia menggunakan seluruh tenaganya. Untuk menggeser pohon. Di saat itu. Orang-orang yang pernah ditolong sang gadis pun muncul. Mereka bergantian menggendong sang gadis. Meski di depan ada rintangan. Mereka pantang mundur. Semuanya sampai di sebelah danau. Sang gadis mulai berdoa. Orang-orang di sampingnya mengelilinginya. Tapi tidak terjadi apa-apa. Sang gadis perlahan-lahan meninggal. Sang ibu sangat sedih. Tapi saat itu tiba-tiba muncul cahaya terang. Tuhan akhirnya muncul. Semuanya langsung berlutut. Arwah sang gadis naik ke atas. Menuju surga. Wartawan yang mengikuti mereka. Tidak bisa merekam sama sekali. Orang-orang datang ke rumah sang gadis. Bertemu untuk terakhir kalinya. Saat itu sang kakak tiba-tiba menyadari gambar si gadis. Tuhan ternyata mengirim pulang sang gadis. Semuanya pun langsung mengelilingi kasur sang gadis dan berdoa. Wajah gadis mulai cerah. Dan mulai bernafas. Ia hidup kembali. Kebaikan menggerakkan hati Tuhan. Orang yang percaya dengan keajaiban. Tubuh sama seperti keajaiban yang tidak bisa dibayangkan. Semoga semua yang melihat ini. Selamanya mencintai dan dicintai. Aku adalah Xiaonan. Ikuti aku terus ya.